Halo teman-teman, welcome back to Putri Isti Channel Hai teman-teman, kembali lagi bermain game Sakura School Simulator Oke teman-teman, ku mau ganti baju dulu Ini katanya kostum yang baru ya teman-teman Oke, kalau ada sesuatu yang baru silahkan komentar ya teman-teman Dan kayaknya teman-teman banyak nih yang udah pro di game Sakura ya teman-teman Oke, ku mau ganti baju yang ini aja deh Dan warnanya juga sudah ku ganti Oke langsung aja yuk Bangunan siapa yang akan ku review ya hari ini Dan ada salah satu bangunan yang bikin aku Aduh gimana ya teman-teman, bangunannya bikin aku terharu gitu Oke teman-teman langsung aja Ini video ku pilih dari komentar teman-teman Yang kemarin nonton videoku di video sebelumnya ya teman-teman Dan ku ambil dari like yang terbanyak Oke, dua video itu salah satunya punya siapa ya kira-kira Oke langsung saja sebelum lanjut Pastikan sudah subscribe dan like dulu ya teman-teman Ayo dong subscribe dan like Supaya channelku bisa cepat berkembang Oke teman-teman Bangunan yang pertama yang akan ku review adalah Bangunannya Kaetika Amato Soleh Ini dapet 12 like ya teman-teman ini like terbanyak komentar dengan like terbanyak Jadi ku review dulu bangunannya punya Kaetika dulu ya Jadi untuk teman-teman yang punya bangunan di game Sakura silahkan komentar sebanyaknya Dan untuk dapet like terbanyak nanti akan ku review rumahnya di video selanjutnya Oke kira-kira bangunan apa ya teman-teman ini punya Kaetika Dan sekarang ku akan masukin kode edinya ya teman-teman Kode edinya adalah 9, 9, 9, 9, 1, 6, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 6, 3, 8, 1, 4 Oke kulihat dulu ya teman-teman ini rumah apa ya Cake house Oh ini cake house rumah Cake ya teman-teman Oke kita lihat ya teman-teman Biasaku langsung pakai jetek ya teman-teman Dan kayaknya sebentar lagi sampai nih teman-teman Seperti apa rumahnya Aduh aku jadi penasaran nih teman-teman Itu dia teman-teman Wow warna-warni dan bentuknya seperti cake Wow keren banget ya teman-teman Aku jadi gak sabar nih masuk ke rumahnya Dan kita lihat dulu Dari luar dulu ya teman-teman Oke ini tengah-tengahnya ada bentuk love ya teman-teman Aduh bagus banget Dan di luarnya juga ada Dihiasi bunga-bunga dan love warna-warni ya teman-teman Dan di pinggirannya itu juga seperti rainbow Ataukah ini rainbow cake teman-teman Tapi kalau rainbow cake itu sampai bawah ya teman-teman warnanya Oke deh kalau begitu kita lihat dalamnya ya teman-teman Aduh jadi pengen makan nih kuenya Oke teman-teman ini bagus sekali Kita bisa bikin bangunan apapun ya teman-teman di game ini Wow keren banget Oke Untuk teman-teman yang pengen di review bangunannya Silahkan komentar sebanyak-banyaknya Supaya banyak teman-teman yang lainnya yang like komentar teman-teman ya Dan untuk komentar dengan like terbanyak Besok akan ku tayangkan di videoku selanjutnya Untuk review bangunan selanjutnya ya teman-teman Oke ini ada tulisannya nih teman-teman Hai makasih ya udah mau mampir jangan lupa like ya Maaf ya kalau jelek sama gak rapi Oh ya aku gak bikin toilet soalnya gak cukup Oke Kak gak apa-apa ya Oke langsung saja kita review dalam rumahnya ya teman-teman Kira-kira seperti apa ya teman-teman Dalam rumah kayak gini Oke yuk kita langsung saja masuk ya teman-teman Oke disini ada dua tangga Aku sudah naik tangga yang kedua dan disini ada pintu Ya terbuka sendiri ya teman-teman otomatis Oke disebelah kanan pojok itu ada piano yang berwarna kuning ya teman-teman Wow keren Dan disini ada ruang TV Ada meja pursi dan televisi juga Dan disebelah kiri ini ada semacam mini cafe ya teman-teman Oke ini dapur mininya Oke disini juga ada kulkas dan kompor Dan untuk tempat untuk cuci piring Dan ada beberapa kursi Dan disini ada sofa yang panjang dan rak bukunya Oke yuk teman-teman lanjut ke lantai bawah ya teman-teman Ini lantainya bukan ke atas tapi lantainya ke bawah ya teman-teman Oke ini adalah lantai kedua Oke teman-teman kita lihat dan Ada stiker yang menempel di dinding Ada beberapa stiker juga ya teman-teman Untuk mempercantik dinding disini ya teman-teman Dan juga ada sofa Dan meja ada vas Dan disini ada tempat mainan juga nih Dan ada bok bayinya Dan ada tempat tidurnya juga Oke kita menuju ke lantai paling dasar ya teman-teman Ada apa disini Ada stiker Ada tempat tidur Ada meja rias Dan ada tempat duduknya Dan disitu Kepenasanan banget tuh teman-teman Ada Tempat untuk mandi bola nih teman-teman Tapi sayangnya aku gak bisa kesana nih teman-teman Gimana nih Maksudnya gimana nih Aku gak bisa kesana nih teman-teman Karena Terlalu sempit ya Tapi mungkin kalau untuk Karakter bocil Ini masih bisa masuk ya teman-teman Oke aku sudah bisa masuk Tapi gak bisa keluar lagi nih teman-teman Aduh lewat mana nih keluarnya Aku terjebak disini teman-teman Aduh lewat mana nih keluarnya Oke aku akan lompat-lompat ya Semoga bisa keluar dari lantai dasar ini Aduh aku terjebak nih teman-teman Oke dan ku masih berusaha untuk keluar ya teman-teman Dan ini ku hilangin nih tombol-tombolnya ya teman-teman Ku masih belajar juga nih Ku sambil ngefalin tombol-tombolnya ya teman-teman Ada tombol jam ada tombol jetpack ya teman-teman Dan ada tombol actionnya juga Ini ku hilangin dan ku masih Merabah-rabah dalam Menggerakannya juga nih teman-teman Oke ini masih susah nih teman-teman Aduh gimana ini Terjebak di lantai dasar Oke aku masih berusaha dan semoga bisa cepat keluar ya teman-teman Dari cakehouse ini di lantai dasar ini Dan akhirnya aku bisa keluar juga teman-teman Oke yuk langsung kita ke bangunan yang kedua ya teman-teman Bangunannya siapa ya teman-teman Kira-kira dengan komentar yang like-nya banyak nih di video ku sebelumnya Oke kita lihat ya teman-teman Dan akhirnya tombolnya pun ku munculin lagi ya teman-teman Oke untuk bangunan yang kedua yaitu bangunannya siapa ya Oke ku bacakan dulu komentarnya Oke ini dari Kak Sofira Chan Dengan like 9 ya teman-teman Oke ku akan langsung review rumahnya nih teman-teman Review bangunannya Bangunan apa ya teman-teman kira-kira Dan akan langsung ku masukkan kode ID-nya ID-nya adalah 411 627 529 74 521 Oke kita lihat ya teman-teman Hadiah untuk Kak Putri Wow dapet hadiah apa nih teman-teman Oke oh ternyata deket dari sini nih teman-teman 57 meter aja nih Oke sepertinya yang ada tanda love-nya nih Oke gua akan lihat ya teman-teman Sepertinya ada tulisannya nih Wow tanda love-nya I love you Kak Putri Wah terima kasih ya Kak Sofira Ya ampun Oke ku baca dulu ya teman-teman Semangat ngontainnya Kak Putri Semoga Kakak jadi orang yang sukses Kakak kalau udah sukses jangan lupain kita semua ya Ya ampun so sweet banget Ya gak akan ku lupain kalian semua dong Gak akan ku lupain teman-teman semua Karena teman-teman semua yang support aku setiap hari Yang menguatkan aku setiap ada haters Oke teman-teman terima kasih ya teman-teman semua Dan terima kasih untuk Kak Sofira sudah bikinin aku bangunan dan kata-katanya bikin aku terharu deh Terima kasih ya Kak Sofira dan terima kasih untuk teman-teman semua atas semua support dan dukungannya ya teman-teman Dan selalu nonton channel Putri Isti dan Putri Chan dan selalu mendukung aku Terima kasih ya teman-teman Dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya teman-teman Dan jangan lupa klik tombol like-nya dan klik tombol loncengnya ya teman-teman Supaya gak ketinggalan video-video ku Oke teman-teman terima kasih ya yang sudah nonton sampai selesai Terima kasih yang sudah like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa follow instagramku J.T. Putri Isti Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih sudah menonton